Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fira Handayani disini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedasticitas sebelum itu kita bahas dulu uji heteroskedasticitas ini dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi kesamaan varian dari residual suatu penelitian dengan yang lain dalam heteroskedasticitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak namun menunjukkan bahwa hubungan sistematis sesuai dengan besarnya satu variable atau lebih uji heteroskedasticitas ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan grafik dan statistik grafik kita menggunakan grafik scatter plot dan statistik kita menggunakan uji gletser kita langsung saja tadi datanya sudah saya masukkan langsungkan datanya ke SPSS kemudian variable view nya nah pada namanya kita ganti terlebih dahulu sudah jika telah namanya sudah diganti semua kemudian kita pilih desimal nya nah dari desimal diganti jadi angka 0 semua dan pada bagian measure ini pada pernyataan pada pernyataan itu measure nya itu nominal nah pada total itu diganti jadi scale jadi dirubah semuanya seperti ini langsung saja kita pilih data view kita pilih tab analyze kita pilih regression dan klik linear nah disini semua total variable X itu dimasukkan ke kolom independen nah kemudian pada untuk total nya kita masukkan ke dalam dependen kemudian kita pilih statistik tidak kita pilih plot ini jangan sampai salah masukkan ke Y dan ini kita masukkan ke X pilih ini continue save unstandard reset kita pilih continue kemudian kita klik ok kemudian muncul output nya untuk grafik nya kita lihat dari sini grafik scatter plot nah kita lihat sini pada grafik scatter plot titik-titik menyebar secara acak tidak membantu pola tertentu yang jelas dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasticitas pada modal regresi ini kita lihat disini disini dapat kita lihat bahwa titik-titiknya menyebar di ke semua grafik ini di antara angka 0 sampai 1 dibawa angka 0 pada sumbu Y disini kita lihat disini berarti dikatakan tidak terjadi heteroskedasticitas nah selanjutnya kita uji statistiknya dengan menggunakan uji gletser kita jadi disini sudah muncul unstandard reset sudah muncul kita lihat disini unstandard reset sudah muncul kemudian lanjut saja kita pilih disini kita pilih transform kita pilih compute variable nah disini kita tulis abs res kayak gini seperti ini jika sudah disini kita pilih aritmatik kita pilih abs kita klik dua kali kemudian kita pilih unstandard reset yang tadi kita masukkan ke kolom numeric expression nah disini sudah kemudian kita klik oke nah sudah kayak gini kita sudah kayak gini langsung saja kita klik tab analyze kita pilih regression dipilih linear kita reset terlebih dahulu nah untuk variable x kita masukkan ke independent line ini ini sampai ke variable x6 kemudian untuk kita masukkan abs abs res ini ke dalam kolom dependent kalau sudah statistik tidak kita masuk kita klik tadi save kita pilih yang standar reset kemudian kita klik continue dan kita klik oke ini sudah muncul nah disini kita lihat di tabel coefficient dapat dilihat disini pada uji statistik uji heteroskedasticitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glasar yang sudah kita lakukan tadi apabila coefficient korelasi dari setiap variable bebas ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan di bawah 5% berarti mengindikasikan bahwa adanya gejala heteroskedasticitas dan jika nilai signifikan pada tingkat kekeliruan itu di atas 5% maka mengidentifikasi bahwa tidak adanya gejala heteroskedasticitas nah kita lihat lagi disini di outputnya pada variable X1 kita lihat di signifikansinya masih di bawah 0,05 itu nilainya 0,13 berarti variable X1 itu terjadi gejala heteroskedasticitas variable X2 itu di atas 0,05 kita lihat selanjutnya ke bawah dari X2 sampai X6 itu tidak terjadi heteroskedasticitas tetapi pada X1 ini terdapat gejala heteroskedasticitas nah disini kita bagaimana cara untuk memperbaiki gejala heteroskedasticitas ini kita dapat melakukan uji Spearman Row caranya kita klik analyze kemudian kita pilih correlate nah sebelumnya kita pastikan dulu apakah residual sudah ada seperti tadi kita masih pakai residual yang satu tadi yang pertama kita pilih analyze kita pilih correlate kemudian bivariate nah disini kita masukkan semua total ini 1 X2 X3 X4 X5 X6 dan terakhir itu yang rest 1 tadi ya stand dari Z yang tadi kemudian nah pada correlation coefficient kita pilih experiment centang ini kita hilangin kemudian test of significant tetap to tailored dan yang ini tetap kita centang kemudian kita klik oke kita tunggu outputnya nah kemudian sudah muncul tabel correlation seperti ini kita dilihat sini nah kita balik lagi lihat dasar pengambil keputusannya jika di bawah 5% atau di bawah 0,05 itu dikatakan terdapat gejala stereoskedasticitas dan jika di atas 5% atau 0,05 berarti tidak ada gejala stereoskedasticitas nah kita lihat di di sini tabel correlation yang tadi kita lihat di sini kita lihat bahwa variable X1 yang terjadi gejala stereoskedasticitas kita lihat di sini pada uji experiment row total X1 kita lihat nilai signifikansinya di atas 0,05 yaitu 0,933 di X2 sampai X6 kita lihat nilai signifikansinya semuanya di atas 0,05 berarti variable X1 sampai variable X6 itu tidak terjadi gejala heteroskedasticitas sekian uji heteroskedasticitas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang terima kasih